ya Pak Aniam bagaimana sih sebenarnya menurut MUI peran ulama peran tokoh agama di masyarakat dalam upaya bersama menghadapi pandemi seharusnya bagaimana sih peran ulama dan posisi ulama atau tokoh agama secara umum misalnya kewajiban kita adalah melakukan istiar untuk keselamatan jiwa kita tidak boleh menjerumuskan diri kepada kebinasaan ketika ekspertis di dalam konteks wabah covid-19 ekspertisnya itu adalah epidemiolog kemudian ahli kesehatan menyatakan bahwa ada wabah yang menular yang membahayakan ketika ekspertis sudah menyatakan seperti itu maka harus ada langkah-langkah pencegahan kita tidak boleh cuek atas nama taat kepada Allah SWT kemudian kita tidak memperdulikan aspek-aspek yang mampu mencegah terjadinya penularan itu tidak diperkenankan karena kewajiban kita di dalam beragama itu adalah ikhtiar ikhtiar itu apa adalah upaya semaksimal mungkin melalui jalan-jalan yang menuju keselamatan ikhtiar bisa ditempuh melalui jalur ikhtiar lahir dan juga ikhtiar batin ikhtiar lahir ketika ada wabah misalnya kita tidak boleh mendatangi daerah wabah tersebut ini yang juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika seseorang tahu ada daerah tertentu terjangkit wabah maka kita tidak boleh atas nama kepentingan ibadah atau kepentingan ziarah kita tawakal kepada Allah kemudian kita datang ke daerah wabah itu kita harus menghindari daerah wabah agar kita tidak tertular sebaliknya kalau kita berada di dalam daerah wabah kita tidak boleh keluar kepentingannya apa agar tidak menularkan kepada yang lain inilah konsep sebenarnya konsep lockdown konsep PSBB konsep PPKM darurat itu menemukan basis argumen keagamaannya yang sangat kuat yang perlu dijelaskan kepada publik bahwa PPKM ini kepentingannya adalah untuk memberikan pembatasan dalam rangka pencegahan terjadinya perluasan penularan jadi yang dibatasi adalah pergerakan masyarakat apapun itu karenanya kemudian harus ada equal treatment memang bukan pembatasan ibadah tetapi adalah pembatasan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan secara berkerumun yang jika itu dilakukan punya potensi terjadinya penularan atau meningkatkan potensi penularan di tengah masyarakat apapun itu aktivitasnya yang berdampak berkerumun termasuk di dalamnya adalah aktivitas ibadah nah ini yang harus dipahami secara utuh jadi intinya adalah pencegahan terhadap aktivitas masyarakat yang berdampak kerumunan sehingga punya potensi terhadap penularan selamat menikmati diaduk medcom.id a part of media group news is Terima kasih.